Intro Setiap anggota itu wajib memilih PKPA Itu identitas kita Kalau lambangnya memang ya Gunungan dan keris Sebagai rumah Tempat kita berkumpul Pendiri sekaligus Ketua Umum PB Pendawa Haji Ruslan S.H. melakukan kunjungan konsolidasi dan silaturahmi ke DPC Pendawa Kota Tebing Tinggi Rabu 29 Juni 2022 Dalam arahannya Haji Ruslan S.H. mengatakan Untuk melakukan segera tertib organisasi, konsolidasi dan program kerja Bangun semangat persaudaraan, kebersamaan, kepedulian dan kegotong royongan di Pendawa Dan juga menjalin kerjasama dan kemitraan dengan muspida dan ormas lainnya di Kota Tebing Tinggi Selanjutnya Ketua Umum Pengurus Besar Pendawa dengan didampingi oleh Sekjen Edy Rianto, S.H. menyerahkan kartu tanda anggota pendawa kepada pengurus pendawa Kota Tebing Tinggi yang diterima secara langsung oleh Bapak Erwan Maruf selaku Ketua DPC Pendawa Kota Tebing Tinggi Musibah dan lain sebagainya tinggal hubungi saja sekian di dalam Garut Tiga kantor sekretariat kita Sehingga bisa membantu saudara-saudara kita Kita juga punya mobil bersih-bersih masjid, kita juga punya mobil satgas dan lain sebagainya Itu adalah bagian daripada melakukan konsolidasi pendawa di tengah masyarakat sekaligus melakukan sosialisasi Jadi awal itu tertipkan dulu Organisasinya, KTA, kantor sekretariat Harus ada sebagai tempat kita ngumpul Deskamp kita untuk musawara mufakat Dan itu terserah gitu Artinya mau dimana mau dibuat di tebing Ya kalau bisa di tempat yang gampang terjangkau Ya sama saudara-saudara kita Kalau datang bermain di tebing ada tempat untuk kita bisa beristirahat untuk ngumpul Seperti itulah dia Dari Tebing Tinggi Syahri Al-Evendi Nasution melakukan Terima kasih telah menonton